Guna meningkatkan ketahanan pangan keluarga secara mandiri, pemerintah Kota Tanggerang melalui Dinas Ketahanan Pangan atau DKP dan Kelurahan terus mensosialisasikan dan merealisasikan kegiatan perkebunan dengan memanfaatkan lokasi yang ada di sekitar pekarangan rumah maupun kantor. Seperti yang dilakukan pegawai Kelurahan Cipondo Makmur Kecamatan Cipondo yang melakukan budidaya ikan nila dan lele serta menanam tanaman produktif dengan sistem pertanian alkoponi yang menggunakan bahan sederhana dan memanfaatkan bahan bekas. Paling memungkinkan, saya sudah keliling di RW 5 kemarin minggu lalu, jadi di sana sudah ada warga yang mulai dengan budidambar. Dia bikin di garasinya, sekitar ada 5 ember. Saya tuh, 1 ember kemarin saya isi kurang lebih 40-50 lele. Artinya kalau di warga itu 1, taruh lah, dibikin 2 ember aja, berarti kan dibikin 100 lele. 80-100 lele. Yang kalau kita beli di pasaran, itu lele itu kan kalau dipanen ukurannya 6-7. 6-7-8, 6-8 ekor lah. Artinya kalau kita punya 100, artinya di satu rumah kita sudah punya 10 kilo. Ya memang prosesnya lama. Tapi kalau kita senang, ya mungkin saya pribadi kalau udah agak jenuh, kita lihat ikan, kita kasih makan, rasa lelah bisa hilang gitu. Kalau kita senang ya. Produk yang dihasilkan pun perlu diberikan kepada warga sekitar kelurahan, terutama yang terdampak pandemi COVID-19. Sehingga bisa menekan biaya pengeluaran untuk belanja. Buat kita yang disumahkan ya, bahkan ya mungkin bisa dirumahkan dan ada juga yang skorsing, ibarat kata mungkin nanti setelah pandemi ini masih dipanggil lagi kerga. Nah, kita berharap ya ini jadi ladang sedekah juga lah buat warga sekitar. Khususnya tetangga-tetangga terdekat dulu nih. Semoga bisa bantu ntar ketika 25 hari ke depan, biasanya kangen 25 hari ke depan bisa kita panen. Kita bisa distribusikan. DKP sebagai dini sektor pangan kereta tangga gerang pun telah menyiapkan 3.800 ribu bibit cabai, tomat, dan terok untuk dibagikan kepada masyarakat. Selain untuk mengurangi biaya pengeluaran belanja, program ini juga sebagai wadah membangun kesadaran masyarakat agar dapat membiasakan menganam sekitar mandiri untuk kebutuhan sendiri. Mereka memberikan bantuan kepada masyarakat ya, dimana dengan terjadinya COVID ini kan kemampuan daya beli masyarakat berkurang. Jadi setidaknya dengan bantuan bibit ini, mereka bisa panen sendiri, mengurangi biaya belanja mereka, itu yang pertama. Yang kedua, membangun kesadaran masyarakat untuk menanam. Ya mudah-mudahan bapak dan ibu yang mendapat bantuan dari pemerintah kota Tangerang, itu dapat memelihara tanaman itu sampai berbuah. Kalau sudah berbuah, panen, silakan dinikmatis. Warga yang mendapatkan bantuan bibit pun merasakan manfaatnya dan berharap ada tanaman yang iji tanam dapat tumbuh dengan sumber dan berbuah. Sebenarnya sih kalau memang udah berbuah lebat sih bermanfaat ya, buat kebutuhan dapur, istilahnya kan, ya gue buat sekeliling-sekeliling sambel lah, istilahnya gitu. Untuk bantuan ini saya terima kasih banyak. Ya semoga nanti ada bantuan-bantuan berikutnya untuk menangani ibu rumah tangga ya. Memang kondisi covid seperti ini kan, kesulitan untuk bahan-bahan untuk didapur. Jembatan Tanggerang Jembatan Tanggerang